Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat semuanya kali ini kita akan bahas tentang kursus Word yaitu Microsoft Office Word nanti kita akan sambung dengan Office Photoshop dan Excel ya Nah jadi jangan lupa untuk berkunjung terus di channel ini dengan cara subscribe like komentar juga di share ke teman-teman yang lain dan semoga ilmu yang dapat disini bermanfaat nah yang pertama untuk video kali ini kita batasi dulu ya untuk perusahaan materi nantinya akan berkesinambungan untuk Word ini ya teman-teman Nah untuk pada video ini kita akan mengenal yaitu menu-menu atau bar yang ada di Microsoft Word ini jadi teman-teman kita harus mengenal ini dulu dan juga ikon-ikon ini dan juga fungsi-fungsinya karena kita bekerja dengan bantuan ini tentunya juga dan juga keyboard ya Nah teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya nah disini ada yang pertama disini ada bagian atas ya kita pahami dulu yang bagian atas sini teman-teman disini namanya adalah Quick Access Toolbar yang ini Quick Access Toolbar ya Nah disini ada untuk me undo dan untuk me redo artinya jika kamu menulis disini misalnya disini nama kamu ya Nah disini kita ingin mengembalikan ini kembali pada langkah yang kemarin eh kemarin yang satu langkah atau kita coba tekan ini bakalan kembali ke kosong kayak pertama dan jika kita redo dia akan kayak gini lagi begitu fungsinya teman-teman ini bisa digunakan beberapa kali ya kita contohkan disini coba kita undo lagi nah dia bisa kayak kayak gini ya sampai dia hilang dan juga ini bisa diredo sampai dia untuk kembali seperti tadi Nah disini ada fungsinya adalah untuk menyimpan atau men-save ya ini untuk menyimpan dari dokumen kita nantinya ya ini tinggal ditekan dan kita pilih mana yang tempat kita inginkan untuk men-save-nya ya oke kita close aja dulu nah disini selanjutnya ada eh menu titel turbal turbal titel bar ya ya disini ada judulnya ya misalnya kamu membuat eh dokumen baru dia namanya bakalan ada disitu ya disini ini kebetulan namanya adalah dokumen satu bisa diubah nanti pada saat kita menyimpan nah selanjutnya disini ada menu hub ya ini bisa mungkin juga membantu kamu apa yang pengen kamu cari disini misalnya cara untuk gini-gini gitu ya silahkan dicari disitu jika perlu apa ya nggak tahu-tahu Oke selanjutnya disini ada menu tab nah ini adalah ada beberapa menu tab ya disini ada view review mailing reference fake layout insert dan home dan juga file disini eh fungsinya bermacam-macam ya jika kamu tekan file disini dia bakalan muncul kayak gini disini ada save save as dan open dan juga close ya dan disini ada info recent dan disini recent adalah file-file yang pernah pernah kita bikin disini new tentunya kita buat baru ya di blank dokumen atau blog post atau recent template juga bisa ya disini juga ada menu print itu kita jika ingin meprint ya disini untuk meprintnya disini kita pilih printer dan juga disini banyak menu-menunya nanti kita pelajari satu plus satu juga nah disini ada save dan send ini bisa ke email dan macam-macam lainnya ya ini ada hub juga nah disini kita close aja dulu eh kita cancel ini lalu disini ada home ya yang pertama ada home disini ada juga namanya paste untuk mempasti ini jika kita ingin mengcopy nya ini dulu ya misalnya kita copy ya bisa kontrol C juga kita buat disini pastikan disini Hai sini ada tombol paste ya Hai pasti ya disini Oke Hai untuk mengandangkan kayak gitu ya selanjutnya disini ada cut tet kalau kan itu untuk eh memotong ya Nah seperti ini dihilang jadinya dan bisa di copy kan gitu ya akan muncul lagi nah disini ada copy ya ya yang tadi ya kita block dulu dengan cara menaikkan disini dua kali lalu kita tarik kesini ya bisa gitu dan juga bisa di tekan ini sekali dan kita tekan kontrol kita tekan kontrol dan juga kita tekan kontrol yang sebelah kiri ya ada kontrol dua buah disini kita tokan kontrol dan juga kita arahkan kini kesamping eh eh shift eh disini kita tekan shift lalu kita pilih kekiri ya untuk menunjuk nah selanjutnya disini ada format painter disini untuk menyapunya ya untuk di kembalikan gitu ya untuk Hai iya membloknya ya gitu ya selanjutnya disini ada jenis font disini ada banyak font yang bisa kita gunakan untuk menulis nantinya tergantung dari pemakaiannya untuk apa ya biasanya teman-teman disini ada empat yang sering digunakan untuk eh karya ilmiah ataupun ya penulisan makalah dan berbagai macam lainnya ya Nah disini ada menu untuk memperbesar fontnya kita blok dulu disini kita bisa memperbesar disini ya untuk memperbesar nya ini dan ini adalah besaran angka dari besar hurufnya disini berubah ya kita turunkan kita naikkan gini ya oke selanjutnya disini ada huruf disini bolt atau kontrol B juga bisa untuk jalan cepatnya itu untuk menebalkan ya teman-teman untuk bolt kayak gini kalau disini ada juga kontrol i atau italik ya untuk memiringkan dan disini ada juga kontrol u atau andrelin underline ya untuk menggaris bawah ya sini ada juga eh untuk tambahan-tambahannya untuk mencoret atau garis coret ya disini ada subscribe apa nih subscribe ya disini bisa untuk memperkecilkan kembali ke tempat-tambahannya ya disini memperbesar dua kali maksudnya ya disini ada juga eh apa ini namanya sentence case ya ini bisa nantinya digunakan untuk keperluan kayak gini ya untuk memperbesar semuanya dan juga disini bisa dilowerkan gitu ya disini bisa depan sekali aja atau disini atau kayak gini ya ya oke atau mungkin besar di depannya aja bisa kayak gitu ya Nah teman-teman kayak gitu oke kita buat nah disini ada menunya lagi yaitu ini membuat apa ini ya tulisan yang bergaya ya bisa dibuat disini kita contohkan disini dijadikan bergaya ini bisa dibuat begini ya kita blok dulu lalu kita jadikan ini kayak gini saya oke teman-teman juga ada pertanyaan silahkan di komen aja di bawah ya Nah disini ada teks highlight color ya disini bisa di kita klik aja warnanya mau warna apa juga bisa ya lalu kita warnai belakangnya gunanya untuk itu ya untuk stabilo kalau biasanya di dunia nyata nah lanjut kita ada disini untuk mewarnai font atau font color sini kita tekan aja dulu lalu kita blot bolt ya lalu kita tekan ini warnanya akan berubah Oke selesai ya berubah ya nah disini ada apa ini clear formatting atau mau Hai memersihkan seperti pengaturan awal ya kita blot bolt aja atau kita tandai aja yang ingin kita format set ya dia kayak gitu ya nah ini saya kita teman-teman kayak gitu caranya disini juga bisa kita buat no color lagi no color nah disini juga ada yang namanya bulet ya bulet karena atau mungkin bulat disini untuk membuat bulet ya atau disini ada checklist ada apa untuk disamping file-nya ini kita lihat disini teman-teman dia bakalan ada kayak gini nya ya untuk subtema subtema biasanya di sini juga ada untuk file numbering ya untuk memberikan nomor ini kita coba berikan nomor untuk tiga buah ini kita tekan disini maka dia akan berulutan 123 sini juga ada untuk current listnya satu A satu I atau gimana ya silahkan untuk teman-teman sesuaikan kegunaannya nanti disini juga ada alingin text left untuk mengirikan dan jadi ada juga untuk central center text ya untuk menengahkan ke teksnya kayak gini jadi di tengah disini juga ada untuk ke kanan atau right ya kontrol R nah disini juga ada untuk justif justify ya untuk buat kayak gini atau lurus-lurus aja ya ini biasanya digunakan untuk kalimat yang cukup panjang ya oke begitu kita lanjut ke sini memang banyak sih penggunaannya disini kita akan bahas lengkap ya tentunya sini ada disesuaikan aja teman-teman disini jika apa mencoba-coba aja ya dan disini kita pilih yang penting-penting aja sini ada meremove atau paragraf ini bisa dicoba-coba ya ini besar spasinya berapa gitu ya lihat di nama saya ini ini spasinya berubah-ubah silahkan disesuaikan untuk keperluannya nah teman-teman disini ada mewarnai ya silahkan dipelajari juga ditekan-tekan atau dicoba-coba aja karena ini menunya banyak kita skip aja untuk ke menu bar selanjutnya yaitu menu insert kita pilih disini ada cover pack yaitu untuk penggunaan untuk apa namanya untuk cover ya atau bagian luar dari apa kita dokumen kita nantinya disini banyak macam-macamnya silahkan dipilih jika cocok ya nanti kita akan bahas juga di materinya disini ada blank pack atau menambahkan satu lembar lagi ini terbagi akan berterbagi menjadi dua lembar ya ini begini ini menjadi dua lembar kita lihat ke perkecil disini ada menu perkecilnya nah ini akan menjadi dua lembar yang benar lalu kita kontrol Z aja kita kembandukan seperti semuanya oke disini ada pack blank tadi dan juga ada pack break atau pemisah ya disini kan tadi ada dua lembar ya kita buat disini ada dua lembar tadi kayak gini maka jika kita tekan ini dia akan membuat membuat peg break ya jika kita ingin menghilangkannya kita tekan aja dua kali dia akan hilang peg break ya dan jika ingin kita kembalikan kita tekan aja dua kali disini ya gitu nah selanjutnya disini ada tabel ya ini juga bisa untuk memisahkan antar kalimat nantinya bisa nah disini ada tabel atau disini kolom ya silahkan untuk membuat-buat kolom disini tempatnya dan memasukkan picture ya untuk memasukkan picture atau gambar bisa lewat ini dan clip art ini aja banyak sekali clip clip art ya bisa dimasukkan dan disini ada juga set set ya set Hai Sampes tulis bacanya saya nggak juga tahu bahasaan aslinya disini ada set saya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan sini ada juga smart art ya untuk membuat kayak gini biasanya untuk pelengkapnya dari gambarnya ini banyak dari apanya ya bisa dibuat disini ada card untuk membuat disini biasanya apa namanya statistiknya bisa dibuat kayak gini lalu disini ada screenshot kita bisa mencari dari gambar lewat sini kita pilih aja dan bakalan dia screenshot oke lalu sini ada yang namanya hyperlink ya ini bisa untuk membuat link ini dan ini kita buat ini ada header footer dan pack number sini dibanyak digunakan untuk membuat apa ya ini kita coba tekan header nah ini bisa membuat untuk kepalanya gitu kita bakalan kayak gini ya untuk kok surat biasanya bisa digunakan kayak gini kita close dan kita tadi di-insertnya disini ada juga footer atau catatan kaki bahasa misalnya ya bisa ditambahkan disini ya untuk pelengkap biasanya nah disini ada juga peg number untuk memberi penomoran dari word kita ya disini ada textbox untuk membuat textbox teks di dalam box ya disini ada quick card word art untuk membuatnya kayak tadi ya dan juga ekorasi timbol yang bisa dicoba-coba aja dari sini ada peg layout menu-menunya cukup banyak juga ya silahkan di coba-coba aja ini untuk margin atau untuk apa luarnya ya eh apa margin ya untuk margin sini ada orientatian untuk merubah portrait atau menjadi landscape ya ini bisa landscape dan portrait ya juga atau berdiri atau rebahan dan disini ada kalau kayak gini kita tekan aja ada kolom ya untuk membuat kolom ada dua kolom live nah ini bisa dipaca more kolom juga bisa ya terbanyak kolom sini ada break tadi dan ini line number dan ini hibernation ini watermark bisa dibuat watermark dari untuk dokumen kita ini ada peg color jika ingin mewarnai dari lembar kerja kita dan sini ada peg border ya untuk membuat eh border ataupun disini biasanya di menanyai dengan ya border ya garis luar gitu ya ini banyak macam-macamnya juga nanti kita akan bahas dulu disini ada indes dan spasing dan juga untuk gambar ya untuk gambar ya untuk gambar ini ada referens juga banyak apa ya disini menu-menunya silahkan coba-coba aja ada mailing disini untuk keperluan mail atau apa ya surat gitu ya bisa ditekan nanti kita akan buat khusus disini ada juga review ya untuk menampilkan warga macam ini bisa ada translate language dan juga spelling dan grammar nya untuk review ya dan sini ada view nih pen layout juga bisa full screen reading ini untuk mengaturnya silahkan coba-coba aja dan disini ada juga untuk menampilkan green lens ya untuk menampilkan garis ini navigate pen juga bisa ini rules ya ruler ini ini tampil dia ini tampil ini kita menampilkan jika merisikkan tapi biasanya tampilkan aja biar lebih menarik dan juga melihat banyak fungsinya juga disini ya sini ada zoom one-pack two-pack dan pequin dan juga ada di sini ini Windows ya ada area orangnya Allah itu ada split dan juga ini itu Windows sebar kos ya udah bisa gitu ya Nah itu untuk perkenalan menu-menunya jika ada pertanyaan silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan di bawah ya sini ada ruler dan jika disini ada status bar atau dokumen area disini ya dokumen area ini ini ada status bar word nya word 10 ini berarti tulisannya ada 10 katanya ada 10 kata ya sudah 10 word ya Oke disini selanjutnya ada view button ini ada view button kita buat filmnya kayak mana juga bisa disini ada zoom kontrol ya bisa untuk mengontrol zoom atau zoom atau zoom in nya teman-teman gitu ya Nah disini teman-teman bisa komen aja jika ada yang belum paham ya teman-teman silahkan komen di bawah ya disini jika teman-teman ingin mengontrol mengembawahkannya misalnya di sini ada scroll ya ada di scroll aja ke bawah gitu jika misalnya besar disini akan ada scrollnya untuk ke samping atau kiri kanan juga disini ada untuk atas dan ke bawah ya lalu sini ada banyak sekali yang belum ditarakan disini walaupun videonya udah cukup lama ya agar 20 menitan jadi teman-teman bisa di dikomen aja dibawah jika masih kurang mengerti ya kayaknya itu dulu tutorialnya nanti kita akan sambung untuk materi berikutnya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bahagia dan subscribe sub indo by broth3rmax